Nanti dari KPAI datang juga Balik kanan Ya bang modus dari pelaku ini seperti apa bang Lalu jumlah korbannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis Jadi saat ini kami akan melaksanakan Vers rilis tentang Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur Sesuai dengan laporan polisi Yang diterima oleh Satresim Pores Sukabumi Tanggal 28 Juni 2020 Waktu dan TKP Tindak pidana perbuatan cabul ini Yaitu Di Kampung Bojong RT 5 Saya ulangi Kampung Cibojong RT 25 RW 8 Desa Polosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi Kejadian tersebut diketahui Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 Sekira pukul 18.00 Jadi pelapornya adalah Ayah dari Soroban Saudara YA Tersangka Tersangka sendiri Atas nama FCR Atau Bang Jai Jadi tersangka ini sudah melakukan Tindakan perbuatan cabul ini dari tahun 2018 Sampai saat ini Korban yang sudah kita laksanakan pemeriksaan Yaitu berjumlah 30 orang 17 orang sudah kita laksanakan Pemeriksaan detail Bekerjasama dengan tim medis Dan P2TP2A Provinsi Jawa Barat Selanjutnya Mengenai Kronologis ataupun Modus operandi Dari Pelaku ini adalah Bahwa pelaku ini Mengiming-imingi Ilmu mistik Dan kursus Musik Kepada para korbannya Yaitu di Kediaman Yang tadi saya sampaikan Jadi Para korban ini Pada umumnya Berusia di bawah 17 tahun Jadi ternyata-rata Berumur 14 15 Dan 16 tahun Tersangka FCR ini Menggunakan media sosial Untuk menjaring korbannya Sehingga korban ini Tertarik Untuk Ikut Kursus musik Dan setelah Para korban ini Berada di rumahnya Para korban ini Diiming-imingi Mendapatkan Ilmu Mistik Untuk disegani Atau untuk Disukai Dari orang lain Dengan Iming-iming tersebut Para korban ini Akhirnya Dilak Melakukan Atau dipaksa Melakukan Perbuatan Cabul Ya Secara rinci Tidak Saya sampaikan Bang Ijin bang Kalau dari Korbannya sendiri Apakah memang Hanya satu kali Dilakukan oleh Si pelaku Atau berulang-ulang Menurut penutupan korbannya Jadi Hasil Pemeriksaan Ada yang lebih dari satu kali Ada juga yang Dilakukan Sekali Jadi Korbannya kan banyak nih Dari 30 orang Yang sudah Kita laksanakan Pemeriksaan Masih Tidak menutup kemungkinan Ada korban-korban lainnya Nanti akan Melapor Yang dijanjikan Oleh FCR Untuk Apa namanya Mengiming-iming korban Agar Bisa datang Ke rumahnya Yang kedua Ini adalah Tempat eksekusi Kamar tempat eksekusi Itu di kamarnya Dan ada nama-nama Itu nama-nama korban Bukan Ini sudah kita Didik Di temboknya itu Memang ada nama-namanya Jadi di tembok ini Adalah Anak-anak Yang mengikuti Kursus musik Dan juga Sebagian ada Nama-nama Korbannya FCR Halo boy Jangan melawan seperti itu Ya Jadi Hukuman ini Sekarang Dipertiks oleh polisi Dipertanggung jawabkan Dipertanggung jawabkan Karena tidak boleh Ya Allah sudah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton